Jumpa lagi dengan saya, semoga anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun anda berada, kemanapun anda pergi Korupsi diri Terkadang kita suka mengkorupsi, mengorupsi diri kita dengan sebuah kata-kata dan penampilan Karena memang korupsi diri itu berawal dari kata-kata dan penampilan Kita memanipulasi diri kita sendiri dengan kata-kata dan indahnya penampilan Keanggunan kata-kata, keanggunan penampilan Sehingga menyihir Orang yang mendengarnya, menyihir orang yang melihatnya Itulah awal dari korupsi diri Awal dari manipulasi terhadap diri kita sendiri Sehingga Dari akar Korupsi diri dari kata-kata dan penampilan muncullah kita Untuk menyalahkan orang lain Kita mengira bahwa masalah itu berasal dari luar Kita mengira bahwa akar masalah itu berasal dari orang lain Padahal akar masalah itu berasal dari dalam Padahal akar masalah itu berasal dari diri kita sendiri Kita hanyut Kita hanyut menyalahkan orang lain Kita hanyut Menuduh Menuding Berperasangka Bahwa masalah yang terjadi dalam diri kita itu Berasal dari orang lain Sehingga kita marah-marah Padahal akar masalahnya adalah dari dalam diri kita sendiri Kita tidak menyadarinya Karena kita malu terkadang menyalahkan diri kita sendiri Karena sudah terlanjur menguraikan kata-kata dengan baik Sudah terlanjur Anggun dengan penampilan Sudah terlanjur Memuja diri kita sendiri Terkadang kita memuja diri kita sendiri Tidak mau dipersalahkan Tetapi kita menyalahkan yang lain Tentunya sikap seperti itu mungkin kurang baik ya Itu bisa membuat lupa diri Ya begitu Kita mengkorupsi Mengkorupsi diri kita sendiri Menyalahkan diri Ujuk Bahkan sombong Terkadang begitu kejadiannya Nah bukan bukan anda Saya Saya saja bukan anda Begitu ya Semoga anda semua tetap sehat Ingin saja menyapa dan Mendapat keberkatan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih